Aksi perampokan dengan melibatkan dua anak di bawah umur berhasil diungkap jajaran Satreskrim Porres Cimahi. Dengan diiming-imingi 1 juta rupiah, pelaku yang di bawah umur tergiur untuk bertugas menyekap korban. Sementara otak pelaku berperan untuk menggasak seluruh harta korban. Tak butuh waktu lama bagi jajaran Satreskrim Porres Cimahi untuk membongkar aksi pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukumnya. Dan pelaku berinisial AJ hanya tertunduk malu saat petugas Satreskrim Porres Cimahi menggiringnya di Mapores Cimahi. AJ merupakan otak dari aksi perampokan yang terjadi pada sebuah rumah di kawasan Parompong, Kabupaten Bandung Barat pada Senin lalu. Ironisnya dalam aksi tersebut pelaku AJ mengajak dua anak di bawah umur berinisial F dan C. Kedua anak di bawah umur tersebut oleh AJ diiming-imingi 1 juta rupiah per orang. Kedua pelaku anak di bawah umur itu pun berperan untuk menyekap korban, sementara AJ bertugas menggasak harta korban. Modus operandi yang dilakukan pelaku adalah mematikan saluran listrik rumah korban. Setelah korban keluar, para pelaku langsung menyekap korban dengan tali dan ditutupi kain sarung. Setelah itu pelaku membawa harta korban, namun kurang dari 24 jam jajaran Satreskrim Porres Cimahi berhasil menangkap para pelaku. Kemudian pencurian dengan kekerasan, di mana TKP-nya ada di Desa Sariwangi, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Pelakunya ada tiga orang, berinisial CA, kemudian F, yang kedua FH. Jadi ada tiga orang pelaku, di mana satu orang itu sudah dewasa dan dua orang lagi di bawah umur. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua unit motor, cincin dan kalung emas, liontin serta pisau. Guna mempertanggungjawabkan seatas segala perbuatannya, pelaku AJ terancam hukuman sembilan tahun penjara. Sementara untuk dua pelaku lainnya ditangani oleh tim khusus karena masih di bawah umur.